Ya, selamat datang kembali di video kedua Kita akan langsung masuk ke contoh satu ya Tentukan cosinus 15 derajat Cosinus 15 derajat, 15 derajat bukan merupakan sudut istimewa Karenanya tidak ada di dalam tabel ya Tetapi untuk mengerjakan cosinus 15 derajat Kita cari penjumlahan ya Faktor jumlah atau faktor pengurangan dari 15 derajat 15 derajat itu kalau kita hubungkan dengan sudut-sudut istimewa Itu kita akan teringat kepada dua sudut istimewa lainnya Karena sudut istimewa itu ada 0, ada 30, ada 45, 60, dan 90 Nah, 15 itu adalah selisih dari dua sudut istimewa ini Ya, itu 15 Jadi, bisa kita tuliskan cosinus 15 derajat ini Sebagai cosinus 45 derajat Dikurangi 30 derajat Nah, dengan demikian Seperti tadi, rumus cosinus itu adalah sin-sin cos-cos Alphanya 45, betanya 30 Jadi, kita tuliskan sin-sin cos-cosnya Sin Kita tuliskan sin dua-duanya Sin-sin Seperti itu Karena disini minus, kita jadi plus Sin-sin cos-cos Cos-cosnya juga kita tuliskan kedua sudutnya Nah, cukup mudah kan? Nah, setelah itu baru kalian convert Sinus 45 derajat itu nilainya berapa? Yaitu setengah akar Dua ya Kemudian sinus 30 Yaitu Satu per dua Begitu ya Kemudian ditambah Cosinus 45 derajat itu adalah setengah akar dua Nah, kemudian cosinus 30 derajat Itu adalah setengah akar enam ya Oke Nah, dengan demikian Maka tinggal kita kali Satu kali satu satu Dua kali dua Empat ya Begitu Tuliskan juga akar duanya Kemudian Satu kali satu satu Dua kali dua empat Dua kali enam Itu adalah Dua belas Iya Disini juga belum bisa kita jumlakan Karena yang satu akar dua Yang satu akar dua belas Namun akar dua belas ini Dua belas ini merupakan Empat kali tiga Jadi bisa kita tuliskan Yang akar dua belasnya Akar dua belas adalah Empat kali tiga Empat Atau saya pisahkan ya Biar kalian Paham Jadi akar dua belas itu adalah Akar empat Dikali akar tiga Akar empat itu adalah Dua ya Jadi saya tuliskan lagi Seper empat akar dua Ditambah Seper empat Kali dua akar tiga Jadi hasilnya adalah Seper empat akar dua Ditambah Dua bagi empat Empat bagi dua Maksud saya adalah dua Nah Jadilah seperti ini Akar dua dan akar tiga Tidak bisa dijumlakan Karena berbeda akarnya Oke Iya Semoga kalian paham ya Baik Berikutnya kita tidak akan Di video ini tidak akan Menurunkan Seperti di video pertama Nampaknya lama ya Lama kita akan Pas saja Kita akan pas ya Kalau yang tadi Rumus kosinus itu adalah Sin-sin kos-kos Ya Sekarang kita rumusin Kalau sin Itu adalah Rumusnya Adalah Sin-kos Kosin Apa itu Sin-kos-kosin Jadi Sin-sapa Ditambah Sin-sbeta Rumusnya adalah Sin-kos-kosin Sin-kos Sin-kos Maaf Oke Kosin Ya Mudah sekali ya Di hafalnya ya Jadi rumusnya adalah Sin-kos-kosin Nah Seperti ini Jadi Kalau disini Sin-alpha plus Beta Ini adalah Sin-kos Itu Kemudian Kosin Nah Mudah kan Sin-alpha minus beta Sin-kos Ya Kosin Ya Gimana Mudah kan Oke Sekarang kita Lihat Contoh Disitu ada Berapakah Sinus 165 derajat Oke Kita Lihat lagi Sinus 165 derajat Ini adalah Sinus Berapa Ditambah Berapa ya Kan Sudut-sudutnya 0 30 45 60 90 100 Eh kok 180 120 ya Kemudian 135 ya 135 Kemudian Berapa lagi 150 150 180 Oke Cukup ya Nah 165 Itu Sini ya 165 Itu berarti Kita Ingat 180 Dengan 15 15 derajat 180 Dikurangi 15 Yaitu 165 Ya Jadi Sinus 165 Itu adalah Sinus 180 Dikurangi 15 Derajat Ya Oh Tapi ada O nya ya Oh Tetapi ada O nya 15 derajat Itu bukan Sudut istimewa Ya Kalau begitu Kita Cari lagi Sudut istimewa lagi Berapa ya Nah Ini kita lihat 135 135 Ini Kalau kita Tambahkan dengan 30 Ini Hasilnya adalah 165 Nah 135 Ini Istimewa 32 30 Juga Ini adalah Istimewa Jadi Yang ini Kita Oke Ini gak jadi Kita ganti Dengan Sinus 135 Ditambah 30 Derajat Oke Sepakat ya Saya Hapus dulu Jadi Jadi caranya Begitu Caranya Kalian Harus Cari Dari Sudut Sudut Istimewanya Ya Nah Tadi Rumusnya Adalah Sinkos Kosin Jadi Tinggal Kalian Tulis Sinkos Ya Plus Jadi Plus Juga Kosin Nah Oke Tinggal Kalian Ingat Ingat Lagi Sinus 135 Itu Berada Di Kuadran Ke Betul Kuadran Kedua Ya Oke Gambarkan Biar Jelas 135 Itu Ada Di Sini Kalau 30 Derajat Itu Ada Di Sini Ya Nah 135 Itu Sama Dengan Sudut 45 Derajat Ya Seperti Ini Ini Sama Dengan 45 Derajat Jadi Kita Menggunakan Data Data Yang 45 Derajat Sinus 135 Adalah Sinus 45 Derajat Sama Saja Yaitu Setengah Akar 2 Kosinus 30 Ini Adalah Setengah Akar 3 Ya Ditambah Kosinus 135 Berarti Sama Dengan Kosinus 45 Berapa Kosinus 45 Adalah Setengah Akar 2 Namun Adat Namun Ya Apa Namun Kita Lihat X Nya Disini X Nya Adalah Negatif X Ini Kalau X Negatif Ya Maka Ini Akan Menyebabkan Kosinus Nya Juga Negatif Gitu Ya Sehingga Disini Nilai Kosinus Nya Negatif Gitu Nah Kemudian Sinus 30 Rajat Itu Adalah Setengah Seperti Itu Kalau Sinus 135 Dia Tidak Negatif Karena Sinus Itu Tergantung Daripada Y Tergantung Pada Y Y Nya Disini Tetap Positif Sehingga Disini Untuk Sinus Tetap Positif Oke Yuk Kita Lanjutkan Lagi 1x11 2x24 Akar 3x Akar 2 Akar 6 Ini Jadi Negatif Karena Plus Min 1x11 2x24 Oke Akar 2 Nah Inilah Hasil Daripada Sinus 165 Deraja Iya Bagaimana Anak-anak Bisa Dipahami Semoga Kalian Bisa Memahami Oke Berikutnya Mengenai Tangan Mengenai Tangan Oke Kita Masih Di Video ini Atau Kita Lanjutkan Oke Baik 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 Oke Kita Lanjutkan Di video ini Masih Kita Lanjutkan Masih 11 Menit Untuk Rumus Tangan Plus Minus Beta Ya Tangan Alpha Itu adalah Sinus Alpha Per Cos Alpha Begitu Juga Dengan Tangan Beta Itu adalah Sinus Beta Per Cos Beta Beta Maka Tangan Alpha Plus Beta Itu adalah Sinus Alpha Plus Beta Per Cos Alpha Plus Beta Artinya Kalau Kita Lanjutkan Lagi Maka Bisa Kita Tuliskan Untuk Tadi Rumus Sin Sin Itu adalah Sin Cos Cos Sin Cos Cos Sin Kemudian Untuk Rumus Cos Oke Untuk Cos Cos Sin Sin Kalau Plus Jadi Min Sin 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 Oke Jika Pembilang Dan Penyebut Kita Bagi Dengan Cos Cos Jadi Dua-duanya Kita Bagi Dengan Cos Cos Apa Yang Akan Terjadi Nah Ini Karena Disini Tidak Cukup Tempatnya Saya Baginya Disini Saja Kita Bagi Dengan Cos Cos Ya Nah Maka Dia akan Menghasilkan Oke Kita Satu-satu Ya Ini Nanti Kalau Yang ini Dibagi Dengan Cos Maka Cos Habis Ini Ya Ini Ini Yang Habis Ya Jadi Hasilnya Yang Pertama Itu Adalah Sin Apa Per Cos Apa Karena Yang Cos Betanya Sudah Kecoret Gitu Ya Kemudian Yang Di Sebelah Sini Ini Sisanya Adalah Sin Beta Cos Alpha Sudah Kecoret Jadi Tinggal Cos Beta Gitu Ya Kemudian Bawah Bawah Untuk Untuk Bawah Untuk Cos Alpha Cos Beta Ini Dibagi Ini Kecoret Semuanya Ya Kalau Dibagi Sama Ini Kecoret Semuanya Jadinya Dia Tinggal Sisa Satu Satu Ya Kemudian Dikurangi Nah Untuk Sin Alpha Sin Beta Cos Sin Alpha Cos Beta Ini Saya Tinggal Tuliskan Saja Per Begitu Ya Nah Apa Yang Terjadi Setelah Seperti Ini Maka Jadinya Adalah Sin Alpha Per Cos Alpha Itu Jadinya Adalah Tangan Alpha Oke Sin Beta Per Cos Beta Itu Jadinya Tangan Beta Itu Seperti Itu Nah Kemudian Yang Bawahnya Ini Adalah Kesatu Dikurangi Ini Sin Alpha Per Cos Alpha Jadi Tangan Alpha Sin Beta Per Cos Beta Jadinya Tangan Beta Atau Bisa Saya Tuliskan Tangan Alpha Tangan Beta Nah Seperti Itu Baik Kita Sudah Mendapatkan Rumus Dasarnya Kita Tidak Menurunkan Lagi Karena Terlalu Panjang Nantinya Jadi Untuk Tangan Alpha Plus Tangan Beta Rumus Tangan Tan Beta Atau Kalau Dihafal Jadinya Apa ya Jadi 2 Tan Per 1 Min Tantan Gitu Ya Jadi Untuk Rumus Tangannya Nah Rumus Tangan Itu Itu Adalah 2 Tan Per 1 Min Tantan Ini Untuk Menghafal Saja Nah Jadi Untuk Yang Bawahnya Yang Satu Lagi Nah Untuk Yang Ini Berarti Ini Rumus Nya Adalah Cuman Kalau Di Atas Sekalian Plus Ini Plus Maka Ini Ikutin Min Kalau Ini Rumus Min Maka Disini Min 2 Tan Tan Per 1 Nah Ini Jadi Plus Plus Tantan Nah Ini Ada Apa Cara Menghafal Saja Begitu Ya Ini Cara Menghafal Saja Begitu Anak Anak Ya Jadi Ini Ini Rumus Tangan Ya Tinggal Kita Lihat Contoh Terakhir Contoh Untuk Tangannya Ya Oke Contoh Tiga Saya Siapkan Pulpen Cosines Alpha Sama Dengan 8 Per 10 Sinus Beta Sama Dengan 5 Per 13 Tentukan Cosines Alpha Min Beta Ya Oke Nah Cosines Alpha Itu Tadi Adalah 8 Per 10 8 Per 10 Ini Berarti 0,8 0,8 Oke Maka Y Sama Dengan Berapa Oke Oke Ya Ini Seperti yang Tidak Nyambung Ini Maksudnya Kemana Ini 8 Per 10 Terus Y Apa Nah Maksudnya Disini Adalah Kita Akan Di Kalau Ada Soal Yang Seperti Ini Ini Maksudnya Adalah Kita Harus Membuat Segitiga Siku Siku Ya Segitiga Siku Siku Ya Saya Bikin dulu Sebentar S Ya Kira-kira Begitulah Ya Tinggal Satu Garis Lagi Oke Nah Cosinus Alpha Jadi Misalnya Kita Bikin Alpha Disini Yang Namanya Cosinus Itu Adalah X Per R Ya X Per R Nah Jadi Maksudnya Disini X Nya Ini Adalah 8 R Nya Ini Adalah 10 Jadi Bisa Kita Tuliskan X Nya 8 R Nya 10 Maka Y Y Menurut Pitagoras Menurut Pitagoras Itu Jadi Ada Bilangan Pitagoras Ya Jadi Kalau Disini 4 Ya Ini 3 Maka Ini 5 Ini Bilangan Pitagoras Ini kan 8 Bagi 4 Ya Masih Satu Faktor 5 Bagi 10 Kan 2 Kali Maka Y Itu Akan 6 Gitu Cara Cepatnya Gitu Ketimbang Kita Mencari Y Kuadrat Sama Dengan 10 Kuadrat Dikurangi 8 Kuadrat Ya Kalau Cara Panjangnya Kan Begitu Ini Nanti Akan Ketemu Nilainya 6 Gitu Ya Tapi Kalau Kita Hava 3 4 5 Gitu Ya Itu Adalah Pitagoras Nah S Kok Kecoret Nah Jadi Ini Maka Y Y Y Y Y Berapa Tadi Y 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 Gitu Kemudian Sin Alpa Kalau Sin Alpanya Berapa Sin Alpanya Kita Lihat Dari Sini Sin Alpa Itu Y 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 Jadi Sin Alpa Itu 6 Per 10 Atau 0,6 Oke Kemudian Sekarang Sin Beta Sin Beta Itu 5 Per 13 Kita Bikin Segitiga Baru Aja Biar Tidak Ini Kita Bikin Lagi Ya Uh Bagus Sekali Garisnya Ya Nah Kita Jaya Satu Lagi Garisnya Nah Kira Kira Gitulah Ya Nah Sin Beta Ini Misalnya Beta Sin Beta Itu 5 Per 13 Jadi Ini 5 Yang Ini 13 Wih Ini 5 Ini 13 Berapa Ini Ya Jadi Ini Ini Y Ya Ini Apa R Maka X Kita Cari Aja X Kuadrat Itu Adalah 13 Kuadrat Dikurangi 5 Kuadrat 169 Dikurangi 25 9 Kurangi 54 6 Kurangi 24 144 Berarti X Akar 144 Yaitu Sama Dengan 12 Berarti Disini X Ini Adalah 12 Ya Oke Jadi Bisa Kita Simpulkan Maka X Disini 12 Cosines Beta Nah Cosines Beta Adalah X Per R X 12 R 13 Gitu Ya 12 Per 13 Oke Ini Yang Kita Tanyakan Adalah Cosines Alpha Min Beta Oke Kita Bikin Tempat Yang Lebih Indah Nah Gini Nah Oke Berapakah Cosines Alpha Min Beta Nah Jadi Cosines Alpha Min Beta Itu Rumusnya Adalah Cos Cos Sin Sin Ya Cos Cos Plus Sin Sin Nah Itu Maksudnya Jadi Lengkap Cos Sinus Alpha 8 Per 10 Cos Sinus Beta 12 Per 13 Oke Sinus Alpha 6 Per 10 Sinus Beta 5 Per 13 Nah Kan Enak Ya Bawahnya Semua 130 Tinggal 8 Kali 12 80 Tambah 16 96 6 Kali 5 30 Per 130 9 Tambah 3 12 Per 130 Ya Atau Bisa Kita Simpulan Cos Cos Alpamin Beta Itu Besarnya Adalah 12 Per 13 Ya Anak-anak Sekalian Lumayan Padat Pada hari Ini Pada Dua Video Yang Kalian Tonton Ya Mengenai Rumus-rumus Penjumlahan Penjumlahan Pengurangan Untuk Cosines Sinus Dan Tangen Ya Sampai Disini Dulu Semoga Kalian Faham Apabila Ada yang Tidak Faham Bisa Kalian Tanyakan Bisa Melalui WA Dan Kemudian Kerjakan Soal Yang Ada Di E-learning Ya Kerjakan Sebisanya Kita Tidak Terlalu Banyak Soalnya Untuk Kelatihan Saja Nanti Minggu Depannya Akan Kita Bahas Seperti Biasa Ya Yang Sebelumnya Kita Tidak Bahas Dulu Karena Masih Tabel Trigonometri Begitu Ya Itu Banyak Sekali Cluenya Ya Nah Yang Ini E-learning Akan Kita Bahas Namun Di Pertemuan Berikutnya Sampai Disini Dulu Semoga Kalian Tetap Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh